Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...berakhir sudah pelarian anggota DPRD kota Singkawang yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Tersangka H.H. ditangkap petugas kepolisian di salah satu rumah di kota Pontianak. H.H. diamankan lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur beberapa waktu lalu. Tersangka H.H. ditangkap petugas tidak ada perlawanan. Lantaran bersangka H.H. beserta keluarga bersikap kooperatif saat penjemputan di salah satu rumah di kota Pontianak. Kisah terestrim Polres Singkawang Ibtudeni Sitepo mengatakan H.H. diamankan berdasarkan informasi dari masyarakat. Yang menginformasikan bahwa H.H. sedang berada di salah satu rumah di kota Pontianak. Berdasarkan informasi tersebut, Satresrim Polres Tak Pontianak dan Satresrim Pol Datelbar melakukan penjemputan di lokasi tersebut. Saat dilakukan penjemputan, H.H. sedang berada di kamar. Rekan-rekan kami dari Satresrim Polres Singkawang hari ini melakukan penjemputan terhadap tersangka H.H. Yang mana tadi kita lakukan penjemputan sekitar sekitar 13.30. Tepatnya di salah satu rumah di Jalan Baru Kota Pontianak. Memang yang bersangkutan kooperatif ya pada saat kita mendatangi rumah tersebut. Sebelum kita bawa ke Singkawang ini, tadi sempat kita lakukan pengecekan kesehatan di rumah sakit Bayangkara Pontianak. Nah karena dia bersangkutan memerlukan sakit di dadanya dan kondisinya pada saat kita datangi memang lagi kebaring. Namun berdasarkan keterangan hasil dokter tadi di rumah sakit Bayangkara menyatakan memang ada kejala sakit ketikung. Namun bisa dilaksanakan dalam perjalanan dari Pontianak sampai ke Singkawang ini. Baik pada saat sampai di Singkawang ini tadi pun kita lakukan pengecekan kesehatan terhadap tersangkutan. Setibanya di Polres Singkawang, HH langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan di rumah Polres Singkawang. Selanjutnya saat restrim Polres Singkawang kembali melakukan pemeriksaan terhadap HH dengan didampingi kuasa hukum tersangka yang baru. Terima kasih telah menonton!